Jangan belajar dari YouTube doang Jangan belajar dari YouTube doang Jangan belajar dari YouTube doang Itu gak pas banget tuh Kalau ada yang ngaku-ngaku Bisa terapis Belajar dari YouTube Belajar dari Google Belajarlah sama ahlinya Bermodal Belajar dengan YouTube Pasiennya dicoba sama dia itu Bener banget Bermodal dong Belajar Belajar bekam Belajar apa itu sama ahlinya Bukan dia belajar dari YouTube Bukan dari Google Terus dia praktekin gitu Laku-laku ke client Baik sahabat semua Sebelum melanjutkan menonton video ini Silahkan di subscribe Channel saya ini Dan di klik icon loncengnya Terima kasih Pukau itu apa bang Pukau Pukau itu Ya 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 kalau Pukau itu Mungkin yang pun sama dengan Kata orang Jawa Gendam Oh Hanya Setiap daerah kan Punya nama masing-masing Oke Oke Jadi samalah Tergantung power kita Seberapa besar untuk orang tersebut Bisa buat kesehatan juga Bagus Bagus itu Bagus itu Kalau dipandungin sama hipnoterapi Aku juga pakai sih Sama saja Sama saja sih sebenarnya Ya tinggal kita mencari benang merah Benang merah Itu yang seperti itu Tapi Tapi memang kalau Sebaiknya belajar itu memang Kepada Ahlinya Jadi kepada kapten kapal yang handal Kepada Malah Kepada Kepada Ya Itu juga bagus Kalau income Eh Mari-mari malah Wah Tertarik ABK Wah ABK kayaknya seru Banyak Karena juga Banyak kasus segalanya Lebih 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 elastis Karena kan Diri kita sendiri ABK kan Jadi kita Nauin ya Nauin Jadi ada Beberapa hal yang bertolak belakang Banyak 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 Berarti Meditasi juga Untuk kau Tidak Oh Enggak Tidak Ilmu mindang itu Dia berbasis Kasau Jadi Dia selalu Mengkaji Asal kejadian Jadi ketika sudah tahu Asal kejadian Terus Tubuh kita Kejadiannya Apa Terus Di bagian mana Yang kegunaannya buat apa Ya Kalau kita sudah tahu Itu yang kita olah Sudah Kita tidak perlu Tidak perlu penapasan Tidak perlu ini Orang kita dari kecil baru lahir saya sudah pandai nafas Teri kecil baru lahir saya sudah pandai nafas Teri kecil baru lahir saya sudah pandai nafas hahaha 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 iyalah kalau Minang itu begitu makanya di Minang itu gak ada imun penapasan ini itu terus imunnya juga gak ada, mesti puasa gini gini itu gak ada berat banget kalau puasa puasa mutih ya seminggu puasa mutih ya seminggu oh my god gemetek panik bina bisa puasa mutih sehari mau gak apa-apa seminggu puasa, karena 41 hari ya hmm kalau kau ini dia lembut dia bekerjanya tanpa disadarin orang sehingga orang tuh hanyut oh enak puasa iya dan dia tidak kelihatan seperti merampas sesuatu kesadaran atau apa dia dia juga ahli bukau itu juga dia dilakuinya juga mesti memukau dilakuinya juga mesti memukau dilakuinya juga mesti memukau dilakuinya juga mesti memukau karena dengan pelaku karena dengan pelaku memukau akhirnya semua orang akan memukau ini lah ini lah ini aduh pusing ini polanya banyak banget tuh mabok nih gue yang ini polanya begini nah yang penting bagi Debi itu adalah ketahui semua pola-pola itu nanti ketika iya ketika Debi mau melakukan apa Debi akan tahu kalau ini oh ini saatnya pola yang gini karena kita sebagai seorang terapis itu nanti kita hanya akan tahunya ketika kita mendengar pasien sehingga oh dia gerak hati kita juga oh ini ini caranya jadi gitu dan pentingnya memang kita mempunyai pengetahuan yang banyak itu kealian yang banyak ketika akhirnya kita tahu sendiri bahwa ini pantasnya buat ini ini cocoknya buat ini jadi tidak ada suatu pengetahuan itu yang sempurna kenapa Allah itu memberi pengetahuan kecabang-cabang itu karena biar saling sopong saling sopong jadi ada tempat-tempatnya iya 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 sebenarnya intinya begitu belajar terus ha? iya ke belajar dari Youtube doang 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 itu gak pas banget tuh kalau ada yang ngaku-ngaku iya bisa terapis, tapi dia belajar dari youtube, belajar dari google Tuhan, itu belajarlah sama ahlinya bermodal belajar dengan youtube itu pasiennya dicoba sama dia itu bener banget bermodal dong iya, bermodal belajar bekam, belajar apa itu sama ahlinya sama ahlinya salah satu bukan dia belajar dari youtube bukan dari google terus dia praktekin gitu laku-laku ke client wah, lu jadi uji coba men oh my god terus kalau ada apa-apa lu, dia gak bakal tanggung jawab iya, dia akan punya ribuan alasan gurunya siapa? google dan youtube banyak lo ya kayak gitu bukan yang ledek ya, sorry ya kalau dia tersinggung kami memang bisa menyinggung biasa menyinggung menyinggung yang gak bener ya kasian si client yang tadinya-tadinya penyakitnya gak terlalu berat akhirnya jadi berat ditambah berat ngomongin tantan jangan disantet ya hahaha nanti ada yang sakit atil ya lo jadi youtube sama google sih iya orang sih mau modal gitu belajar sama ahlinya jelas tuh, dengar tuh aparatnya daddy bener itu masa gak mau bermoda hahaha belajar sama ahlinya terus biasanya suka pada identik nyolong ilmu nah ini nih terus dibikin lah dengan nama yang berbeda biasa biasa kalau abang kan juga banyak lihat cuma abang tipehnya orang yang suka menyokong orang apa semua orang jadi banyak juga abang tengok tuh orang yang ditiru tiru-tiru video abang akhirnya dia dia sudah ngajar juga ini ini tapi abang biarin aja karena dia cara-cara dia begitu itu ya dia menipu dirinya sendiri ya bener makanya kan abang gak mau nyala-nyalain orang nah cuma selalu doa abang kalau ada orang yang ditiru abang nanti kalau dia memang jadi kaya akhirnya dia berubah menjadi baik nah itu yang abang doakan ya amin amin akhirnya dia berubah menjadi baik itu yang abang doakan ya amin amin akhirnya dia berubah menjadi baik nah itu yang abang doakan iya amin amin itu aja jadi makanya tapi ada juga memang orang-orang kita dia sangat antipati langsung sama si peniru dia marah-marah dia ini-ini karena abang tidak begitu kalau aku sih gak pernah marah-marah sih bukannya karena memang bahasanya nyolot ngomongnya tinggi bahasanya jadi kesannya orang ngeliatnya parah gitu padahal enggak gitu iya kalau yang masalah kaya gitu misalnya dia terapi gitu terapinya bener gak masalah kalau terapinya bermasalah kan kasian ke orang ya iya bener apanya yang dimana yang diterapi yang mana hah problemnya lain yang dipegang lain pernah tuh ngeliat kejadian kaya gitu bengong aja ngeliat ini oh my god kok kaya gini terapi perasan kasusnya nih A gitu terus yang dipegangnya B gitu kayaknya gak nyambung tapi kayaknya yaudah dia dilemin aja mungkin itu cara dia cari cuman ketawain aja sih cuman kasihan kasihan kliennya itu aja sih bukan kasihan dianya dia mah udah nipu yang kasihan dia juga celaka hukum alam itu jelas pasti dia juga sendiri celaka pasti setidak-tidaknya dia gak tenang dalam hidupnya kan dalam hidup ini kan sebenernya obat sehat yang paling manjur itu adalah jiwa kita tenang bener nah orang yang ini itu terus mendapi diri bahwa dia punya kemampuan ini karena belajar atau dapat sendiri atau setelah macam itu gak tenang hidupnya nah itu yang buat dia nanti stroke atau apa atau apa nanti akan terbukti apa ya udah kebiasaan iri dengi iya kalau abang memang capek untuk nyatuh ke mereka-mereka orang mana yang arogan juga mana yang teraniaya abang bela abang gitu tipenya abang gak banyak ngomong tapi kalau ada teraniaya itu memang abang bela nyawa abang abang ini itu udah berkeli-keli abang seperti itu kebanyakan disini adalah seneng di puja-puja di puji-puji nah walaupun di bego-begoin di puja-puji iya aja terus dia nanti kalau udah udah ditiknol baru ditiak-iak seneng di bego-in gitu kira ketemu orang jujur mereka gak terima di jujurin ratain kita ah lu mulut lu jahat lu ah lu so pintar lu lu isi irik lu padahal yang kita omongin itu bener gitu loh bener nah dia gak terima nanti kalau udah kejadian oh bener ya capek kalau disini belum bisa diterima orang-orang jujur susah mereka seneng sama orang yang muka dua munafi guys seneng banget seneng banget apalagi di puji-puji iya padahal orang biasanya mulut manis kan ada maunya ya bener hehehe dia gak masuk karung sebenernya tiga saudara ini sekarang abang lagi cari rumah makan yang parkirnya lapang aja ini kita makan sebelah sana ada ini kita masuk tol ini ya kalau santet abang percaya bang santet jelas percaya percaya aku karena abang dulu tahun berapa itu karena memang sudah tidak tidak sudah sudah ini pasangnya sudah abang disuruh datang atau penjemuh dimana kita udah nunggu disana kayak orang bebo dia gak datang tapi tetap telepon apa meneror itunya ya sudah kayak orang bebo kita kadang kita ada tamu datang lagi telepon dari dia kalau dia ngomong gini itu abang mau udah lebih jauh itu udah muslin ya kayak gitu jadi makanya abang kayak si si al-maklum Tom Jack Gus Nur itu abang selamat kendi kalau gak ada abang mati dia sudah waktu tampil dia bus di Surabaya kan nah itu kerjaan abang dulu jadi kalau sekarang kan ceritanya mereka ini itu ini itu ini wah hebat oh ininya apa aku lebih salut sama orang jalanan karena mereka lebih lebih apa ya ini sini makan ya ada parkirnya di belakang bisa parkir belakang bisa parkir belakang kan karena benar dulu makan disini sekali jadi gak tahu kita ikut belakangnya juga lah ya udah makan kita kenang juga kan en en el Carlos jo en Oke, baby, kita makan dulu Sinar Minang Kalau Sinar Minang ini Salah satu murid abang punya rumah makan Sinar Minang ini Siang, kita sini aja Kita makan dulu ya Sinar Minang Sinar Minang Sinar Minang Sinar Minang Sinar Minang Terima kasih.